Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Ya, walaupun di sini Bahar bin Smith tidak menyebut nama guys ya, siapa yang dimaksud curut, siapa yang dimaksud babi, dan siapa yang dimaksud anjing. Tetapi menurut saya memang sangat tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang Bahar bin Smith yang mana dia mengaku sebagai cucu nabi. Yang katanya di dalam tubuhnya mengalir darah baginda Nabi Muhammad SAW, tapi kata-katanya seperti yang kita dengar tadi guys, babi, anjing, dan seterusnya. Ini sangat tidak layak sebenarnya untuk dikeluarkan oleh seorang Bahar bin Smith. Kalau Pro Bito tidak mengambil sikap, Tahar tidak mau minta maaf, ingat Tahar ya, masyarakat kita akan mengambil Anda seperti layaknya mengambil seekor tikus, dipegang ekornya, dilempar jauh-jauh dari negeri ini. Hati-hati kamu, Pak. Kamu telah menyakiti banyak orang. Kamu bukan apa-apa di negeri ini. Kamu bukan apa-apa, kamu jangan merasa sok. Mulai keempat ini kerucu-kerucu mengajari benci alil beti. Mulai keempat ini kerucu-kerucu mengajari benci alil beti. Dan terus ini kerucu-kerucu sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Dan terus ini kerucu-kerucu sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Terus semua sosokan, mengajarkan kepada umat untuk memberci para hal ini. Jangan takut, wahai saudara-saudariku, sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. Jika ada orang yang mengaku sebagai keturunan Rasul, tapi mengambil hak Anda, mengkerjilkan ataupun menghinakan kehormatan Anda ataupun leluhur Anda, Anda punya hak untuk membela. Anda punya hak untuk melawan. Anda punya hak untuk melawan. Ya guys, ini saya pikir himbawan yang sangat bagus sekali dari Sayyid Sif Alwi, di mana ketika ada Oknum Habib yang arogan, yang merasa bahwa dia paling mulia, paling benar, dan mengkerjilkan kita, maka kita jangan diam guys. Kita harus lawan. Jangan sampai kemudian kita cuma manggut-manggut saja. Yang terjadi nanti malah kita nyium kakinya dia ya kalau kita cuma diam. Jadi kita harus lawan guys. Tapi kamu jual ayat-ayat kurang harga yang murah. Kalau Anda bahar, Anda tidak menunjukkan sikap dan Anda semakin sombong, bangsa ini akan melempar Anda seperti layaknya seekor tikus mati. Pegang ekornya jauh jauh. Pegang ekor, dilempar. Saya minta semua aparat yang punya perangkat untuk menangkap ini orang, segera lakukan. Jangan tunggu sampai rakyat marah, karena invasinya bukan kepada bahar saja. Kasian durian-durian yang lain. Oleh kapan? Nggak baca kitab, minta. Nggak baca kitab. Mau sojidik ya, bukan kiai ini. Terus siapa kalau bukan kiai? Siapa terus babe yang dimasukkan? Anda itu siapa? Tidak usah diikuti model demikian. Tidak usah diikuti model demikian. Sokong banget sih. Ini menangkap cangkamelek. Sudah banyak ini. Para petarung, para pejuang ini harus banyak untuk melawan cangkamelek ini. Orang yang suka nyocot lah ya. Makanya kita sudah himpoh kemarin supaya Rabi Toh untuk memanfaat, mengambil sikap terhadap oknum yang namanya bahar ini. Ini kenapa mereka takut dengan bahar? Keheran. Apa saktinya bahar? Nggak ada apa-apanya bahar. Tidak ada apa-apanya. Ya silakan, kalau ada modium seperti ini, Anda tidak mengambil sikap ini. Pemerintah juga tidak ambil sikap. Hati-hati loh, rakyat juga bisa bergerak. Rakyat bisa meruntuhkan pondoknya bahar. Jangan kita tidak. Ya guys ya. Walaupun akhir-akhir ini banyak yang mengkritik Bahar bin Smith ya. Karena atas ucapan, atas sikapnya, atas perilakunya gitu. Kita tahu seakan-akan selama ini pihak Rabi Tohlawiah seperti yang disampaikan tadi. Seakan-akan ada pembiaran ya. Tidak ditegur, tidak dinasihati. Itulah yang kita tahu. Ada apa sebenarnya pihak Rabi Tohlawiah ini. Bahkan tadi kan dipertanyakan, sesakti apa Bahar bin Smith ini? Sehingga kemudian pihak Rabi Tohlawiah tidak menasehati Bahar bin Smith. Sementara, kita semua sudah muak atas ucapan-ucapan, atas perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh Bahar bin Smith ini guys. Wawak-waklam. Hanya Rabi Toh yang tahu ya. Apa sengaja dibiarkan atau bagaimana? Saya juga kurang tahu guys. Wawak-waklam. Kenapa engkau tutup kepalamu dengan sorban, tapi engkau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah? Saya juga minta Bahar bin Smith, kalau ceramah berakhlak yang baik, jangan kamu tunjukkan kepada masyarakat, semakin nilainya kepada Halloween itu semakin kecil, karena perilaku kamu yang tidak baik. Jangan orang lain yang mau minta maaf. Yang bersalah itu Bahar, yang lain tidak perlu minta maaf. Bahar yang sendiri suruh minta maaf. Kalau tidak itu Rabi Toh sudah tidak bisa membawa Bahar untuk disidang di lembaga yang katanya lembaga keturunan Nabi, tapi sikapnya tidak menampilkan sikap keturunan Nabi sama sekali. Banyak orang yang mengaku Ahlul Bait Nabi tidak mau ngaji, bahkan pernah ngaji kepada kiai, kepada ulama. Tidak lama kemudian tidak punya rasa hormat kepada gurunya, kepada kiai yang seolah mengharapkan kiainya lah yang cium tangan kepadanya. Hati-hati. Ibadah, belakangan ini luar biasa. Kita lihat ada upaya adu domba yang begitu luar biasa di tengah-tengah umat saudara. Siapa yang mengadu domba? Yang ada maksimum itu siapa? Khususnya merhabaib dengan kiai. Terus, ini Hamid al-Tos, padahal menampunya di prinsip. Sama-sama penerusnya baginda Nabi besar Muhammad. Juga Anif al-Atas, ya juga ya, jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Tuh, dengarkan tuh. Kamu kira beribumi takut sama kamu. Tidak semua sekali. Jangan kira beribumi takut. Jangan kira beribumi takut. Satu kali saja kamu berubuh, habis rata. Tidak ada yang bisa tolong. Orang punya kesabaran, ada batasnya. Ingat, ya Allah Allah, ingat ya. Semua kesabaran ada batasnya. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang-sekarang, ngaku cucunya Wali Songo, itu enggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu. Bukan dari pihak ibu. Kalau dari pihak ibu, terputus. Bahar, Bersumut. Para sunan adalah turunan Rasul, s.a.w. Mereka lebih dekat kepada Rasul daripada saya. Turunannya, ya. Kita harus akui, ya. Yang ngomong bukan anak. Yang ngomong bukan saya. Yang ngomong bukan Bahar Ibn Smit. Yang ngomong, Robito Alawiyah. Mau protes, protes ke Robito. Ayo. Robito Alawiyah mungkin satu-satunya. Lembaga dininya yang mengurusi Alawiyah. Di Hadrawut tidak ada Robito. Satu-satunya. Dan ini adalah warisan yang luar biasa yang harus kita jaga. R.A. Robito Alawiyah adalah satu organisasi masa, ormas. Organisasi ini didirikan dan disahkan oleh pemerintah Belanda. Ini disahkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Di saat Yuryah Rasul Ahnul Bait Rasul dari keturunan Wali Songo selalu melawan kepada Belanda. Selalu mengerahkan gerilya untuk memberontak kepada pemerintah Indiya Belanda. Karena banyak anak cucu keturunan Wali Songo, mereka tidak menjaga. Jadi jangan salahkan Robito, jangan salahkan Nagobah. Kalau Robito, kalau Nagobah mengeluarkan surat bahwasannya, ya memang tidak ada. Jadi kalau ada orang sekarang dengan sombong dan sombongnya mengatakan, R.A. adalah lembaga pencatat nasab Ahlul Bait Nabi sedunia. Jadi siapapun dimanapun di dunia, Ahlul Bait Nabi ini dicatat di R.A. Dan jika tidak dicatat di R.A., jika tidak dilegalkan, tidak diitpat oleh R.A. R.A. maka berarti itu palsu atau bukan. Ahlul Bait, tidak sah kelakuannya. Terlalu sombong, terlalu berlebihan, terlalu sombong, padu nyocet. Yang diikmat oleh R.A. saja banyak yang tidak diikmat. Tiamat, kalau ada orang berkata, tapi R.A. tidak mencatat mereka, maka keturunan Rasulullah dari keturunan para wali yang menjadi pejuang kemerdekaan melawan para penjajah ini, mereka tidak mau mencatatkan nasab keluarganya. Karena apa? Kalau dicatatkan ketahuan di mana keluarganya, kalaupun orangnya tidak dapat keluarganya yang ditawat dan dihabisi. Jadi pada dasarnya, lembaga nasab itu hanya ingin nasab yang ada itu dijamin keabsahannya, dijamin kebenarannya, kesohehannya. Yang tidak jelas, tidak ada. Yang menjadi antek-antek itu enak saja, nyaman. Dibuatkan doktrin lain sebagainya. Mereka juga membuat doktrin-doktrin fatwa-fatwa untuk menyerang para gerilyawan, para pejuang, Andun Petrosul yang menjadi pejuang. Orang Belanda yang didatangkan ke Indonesia itu sedikit. Yang banyak karena pengkhianatannya. Orang Belandanya masih sedikit. Yang asli orang Belandanya sedikit. Yang banyak kenapa kuat kolonial itu kenapa? Karena banyak pengkhianat bangsa yang rela mengormankan anak bangsa sendiri yang menjadi pejuang untuk kemerdekaan. Maka dulu para pejuang dari keturunan Rasulullah, dari keturunan Wali Songo, tidak maulah dicatatkan keluarganya oleh Belanda. Tidak maulah. Yaitulah guys video kali ini sebenarnya yang menjadi masalah itu ketika ada orang, ketika ada Oknum Habib mengatakan bahwa dia Zuryah Nabi, mengatakan bahwa dia adalah anak cucu Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak mampu menunjukkan sikap dan perilaku sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang menjadi masalah guys. Yang dipertontonkan oleh Oknum-Oknum ini selama ini adalah hanya kata-kata kasar, kata-kata kotor ya, anjing, babi, dan segala macam. Itulah yang menjadi masalah sehingga kemudian banyak orang yang bersuara dan menentang Oknum Habib ini. Jadi itu sebenarnya guys. Dan ini sekali lagi, tidak semua Habib seperti itu. Ini hanya satu dua Oknum Habib saja guys, yang memang kita harus lakukan perlawanan sehingga nama Habib itu menjadi harum kembali guys. Sekian video kali ini dan terima kasih.